Halo selamat datang di channel Miseki Krumya M dan di kesempatan kali ini kita bakalan ya lihat akun aku Mirfor itu kayak gimana kabarnya guys karena banyak banget yang nanya aku apa enggak main Mirfor lagi gitu kan Nah jadi aku sekarang pengen ngeliat aja bagaimana sih kondisi Mirfor sekarang itu masih bisa kita main atau enggak gitu ya guys sebelum kita ngeliat Mirfor nya di Playtree itu apa jadi platform yang basisnya blockchain jadi disini ada kumpulan game-game blockchain kalau misalkan kalian baru di dunia perenetian kalian bisa cobain website ini ya guys ya linknya ada di deskripsi Nah jadi disini aku bakal kasih tau ke kalian kalau di Playtree lagi ada gratis skin Mobile Legends PUBG dan Free Fire jadi caranya kalian harus pin gitu di sini kita harus mengumpulkan seribu ya guys seribu koin seribu koin Playtree nya bagaimana cara mengumpulkannya ya di sini gampang banget nah di bagian discover ini kalian bisa kerjakan beberapa quest yang ada poin kayak gini ya guys ya yang ada longgo ada logo Playtree nya nah ini logonya nih paling gede di sini di login activity itu kalian bisa kerjakan ini setiap hari itu bisa kalian kerjakan tuh nah ini buat dailynya di nomor Playtree nah ini kalian bisa selesaikan semuanya ini gede banget poinnya tuh jadi selesaikannya juga dengan cara kalian klik aja di bagian learn disitu ada beberapa opsi ya blockchain blablabla gitu ya kalian pilih aja salah satunya nah nanti kalian nonton aja disitu seluruh videonya nah itu nanti dapat bakalan dapet poin tuh 200an setiap nonton video kalian kumpulkan sampai seribu nah nanti bisa deh kalian tukarkan di bagian rewardnya Oke jadi kita balik lagi ke milfurnya guys jadi disini servernya itu aku di Asia Asia 3 ya oke aku pikir ini bakalan ini sih disatuin katanya bakalan ada kayak merger gitu oh ini guys ya nfc servernya ada ini server ya aku sih masih belum paham ya di sini maksudnya nfc server itu kayak gimana mungkin aku nangkapnya gini sih jadi karakter server nfc ini gunanya tuh buat karakter kalian yang udah kalian neftiin nah kalian mau mainkan tapi tapi sudah jadi nfc kan kalau kalian kalian jadi nfc jadikan nfc itu kan butuh modal gitu lah ya 200 berapa gitu deh eh 200 atau 4000 ya lupa aku sekitar segitu lah ya banyak kan tuh jadi kalian gak bisa mainkan kalau udah ke jadi nfc mungkin dia bikin server kayak gini gunanya biar kalian bisa main ntar terkalian ya yang udah dnfc ini jadi tetap jalan karakternya ya ibaratnya ya enggak stak gitu kalau misalkan kalian nfc kan tak bisa di apa-apain tuh oke mungkin itu gunanya sekarang kita cobain masuk ke servernya kirain di merger rupanya enggak itu cuma buat nfc2 oke jadi sini aku kemarin ninggalin akun aku itu 75 cp nya wow cuman 87 87 ribu kenapa ini apa karena eh macul kah telep dulu ya aku lupa-lupa ingat sih kayaknya ini cp macul sih sepertinya ya aduh aku lupa sangat-sangat tidak ingat apa-apa ini yang mana dia switch Oh ini decknya ya guys Oke deck satu mungkin Oh segini sekitar ya ah tuh dp aku kurang 4000 lagi baru bisa dnfc ini kira-kira aku jual aja kali akan keren tapi kayaknya sekarang udah murah banget sih karakternya Oke jadi sekarang itu kalau nggak salah ada yang baru sih katanya di bagian apa ya di bagian portal mungkin kita cek lightbox yang ada yang baru kah Oh ini kali ya ya aku kemarin twist Mondragon sih kayaknya ya udah Oh berarti Haider Altar kalau nggak salah boss ratenya yang baru ya itulah musuhnya itu kalau kalau kita coba pasti pasti kan perasaan di ekstrakonya ya pasti pernah disitu ya draconya Oke jadi disini sekarang kita smeltingnya itu satu draco itu butuh 266.000 ya itu angka yang sangat gede sih tapi skip pas udah jadiin jadi draco cuman jadi seratus aja cuman jadi 1335.000 wawah kecil kali ya ya Ben ada Dragon Steel Dragon Steel ini dapat dari mana ya Airdra Audrey aja jadi Hydra ya gitu oke jadi Oh my god jadi kita butuh 29 draco ya di terus tuh apa telur 20 24 buat jadi satu terang Hydra gila tambah banyak ya guys ya sekarang Coba kita lihat fitur fiturnya dulu aku tuh kemarin aku sempet ngeliat sih agak kaget gitu karena aku biasanya AFK nya itu di sini guys di Red Moon AFK nya di Red Moon sekarang aku gak kaget kenapa ya karena aku nggak bisa lagi AFK di sana gitu karena katanya ada level gitu Oke kita cek dulu ya kita ke lantai 4 aja karena aku biasanya di sini sih oke nah ini guys ada dark steel mining site dia di sini level 95 jadi aku lihat-lihat kalau misalkan level kalian tuh nggak cukup kan nggak bisa macul di level itu ya sih di map itu karena dia harus sesuai dengan level kalian Oke jadi kita coba jalan ya Nah ini tuh kita macul tuh nggak bisa ya Nah jadi lebih disini kalian cuman cuman boleh macul setelah perkalian sistemnya seperti itu biar nggak ada tuyul sih kayaknya bener-bener bersih ya guys ya itu orang-orang nggak ada sama sekali yang macul di sini Oke sekarang kita coba cek biasanya di snackpal itu banyak banget ya buat tapi kalau misalkan dia pengen kayak gitu ya harusnya sih dari dulu ya sekarang sih telah hancur harusnya dari dulu gitu ya Nah ini ini kita coba lihat kebiccion apakah banyak buat ya guys tinggal level list dia mintanya 40 sih nah kita lihat ya Oh tidak ada orang tuh iya kan guys enggak ada enggak ada satu orang pun pada dah ini entahlah ini orang apa bot Oh enggak sih kayaknya orang levelnya gila gak tuh 95 oke ini kayaknya para bot macul aja sih level 40 ya eh level 60 jadi bisa dibilang cuannya mungkin susah sih susah sekali tuh kalian bisa lihat harga-harganya ya Coba kita cek toko ini deh Oh 200 kotak yang biru 2020 ya standar lah murah ya jadi saya pernah jualan juga kayaknya berapa ya satu box tuh lupa tuh nggak ada ya udah hilang begitulah guys jadi kita cobain aja lah ini sekarang enggak ada gunanya juga kita buat aja dua eh cuman boleh saat tuh semak satu ya Oh login Wemix sudah telat banget ya Oh ada event ternyata ya aku lupa ini apa ini kenapa Oh Oh ada apa ini Dragon skill box Wow Wow even grow macam-macam gak sih punnya ternyata aku nggak perhatikan tadi kita klaim dulu dong Oke oke ada eventnya guys kenapa event apa nih Oh i penyata di tiketnya buat kesini tiketnya itu untuk blessing yang dapat inilah kira-kira ya buat item gacha dan item crafting kira-kira kira-kira Oh ini kita lupa buka boxnya guys ya ini box apa nih Oh nice figure ternyata nih box apanya eh oke 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 ini buat apa sih Dragon ini kayaknya buat aku nggak tahu Oh ini Dragon Dragon Steel Dragon Steel tuh gunanya untuk di bagian sini kah Dragon Steel Oh ini yang tadi Oh jadi Hydra itu cuman bisa jadi Dragon Steel Nah sedangkan Dragon skillnya buat apa Coba kita cek di check shop mungkin ada buat belanja ya saya lupa loh cek cek shop lupa sorry guys kita cek shop dulu nah ini shopnya oh udah jualan kayak gini tuh beginner kalau saya sih nggak peduli sih kalau yang kayak ginian ya karena saya repair ya ngapain ngeliatin yang ngadut Oh ini bisa belanja bisa bisa belanja ini guys pakai Dark Steel apa itu ya Oh ini apa nih Goblin apa lagi dapat Goblin pos dapet uang itu nya apa nih Oh ada pet baru guys petnya SS SS gitu ya bukan SSR tapi eh beneran es ini mah tuh apalagi kiri kiri mungkin ya ada itu aja ya semua dua eh ada semua dua spesial spesial apa tuh spesial pakai telur common common product Oh apa ini gacha dengan harga murah kah wes langsung saja kita coba guys gacha dengan harga murah apa ini lagi hadiah apakah 100 hari apa gimana oke semuanya bad banget terus tuh ini iya seperti biasa yang ini travel test oke nih kita apa ya spdc partisipasi oke oke semuanya udah kita cek ya pakai Hydra nah tadi yang aku bingung adalah dimana gunain si Jax eh apa Dragon Steel nya tadi nggak ketemu gitu oke mungkin segitu aja ya guys ya penjelas eh apa eh ya kalian lihat sendiri lah ya begitulah bentuknya kira-kira terima kasih ya semua yang udah menonton next aku bakalan mencoba nst lain lah kalau misalkan ada yang baru ya pastinya seperti yang kemarin itu aku sudah cobain ya si arce arce word ya tapi karena nggak ngerti jadi nggak dilanjut oke kalau gitu akhir kata thanks for watching and see you in the next video bye bye bye